Bepom dalam menjalankan perannya meluputi 3 pilar utama dalam pengawasan terhadap produsen Pihak regulatory dan konsumen atau masyarakat Masyarakat atau konsumen merupakan segmen paling besar tentu diperlukan penanganan khusus dan sosialisasi instans Dengan adanya kunjungan pihak sekolah ke kantor Bepom ini merupakan hal yang sangat diapresiasi oleh Bepom Gepri Kunjungan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan lembaga pendidikan dalam melakukan pengenalan dini Terhadap anak-anak tentang peran Bepom dalam mengawasi dan melindungi masyarakat dari zat obat dan makanan yang berbahaya Rabu pagi Bepom Gepri dikunjungi murid-murid dari SDIT Mutiara Insani Batam Kunjungan ini merupakan pengenalan awal dan peran Bepom dalam melindungi masyarakat kepada anak-anak disus di usia sekolah dasar Guru SDIT Mutiara Insani Batam, Rizna Herafika mengatakan Kegiatan ini merupakan sekegiatan edukasi yang bertujuan memberikan pengatauan kepada siswa tentang Bepom Tentang spesifikasi dan jenis makanan yang berbahaya untuk dimakan Dengan pengetahuan tersebut diharapkan siswa bisa memilih makanan yang baik untuk dikonsumsi Nah komenternya adalah kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan kunjungan edukasi ke Badan Pomb Batam Badan Pomb Batam yang mana outputnya diharapkan siswa mengetahui apa sih itu Bepom Kemudian apa sih manfaatnya, fungsinya, bagaimana sih cara kerja Bepom itu sebenarnya Sehingga anak-anak tahu tentang pengetahuan makanan Makanan itu layak tidak dimakan Kalau layak, apa kriteria kelayakan makanan itu Kalau misalnya tidak layak, apakah boleh dimakan Nah di Bepom ini lah kita tahu tentang hal yang tadi yang kita dapat ilmu, pengalaman Kemudian sharing-sharing bersama Bapak Balai Pomb Tentang Harapannya untuk anak-anak sendiri gimana Bu? Kalau harapannya untuk anak-anak sendiri, itu anak-anak bisa memilih Memilih makanan yang sehat dan halal Sehat, halal, dan toyiban Hal senanda juga diungkapkan Kepala Bepom Gepri, Dr. Randos Julius Sacramento Tarigan Untuk generasi anak sekolah dasar masih banyak yang belum memahami jenis dan spekifikasi makanan yang aman dikonsumsi Segmen siswa sekolah dasar sangat strategis untuk diberikan pemahaman tentang makanan dan jalanan berbahaya Selain itu, ketika siswa sudah memiliki pemahaman tentang spekifikasi makanan yang aman Akan menjadi kebiasaan bagi siswa Sehingga bisa menjadi kader Bepom kedepannya bagi dirinya, keluarga, dan juga masyarakat Kita tahu bahwa untuk anak-anak sekolah, khususnya SD Mereka kan masih belum begitu memahami Jadi, pangan yang aman itu seperti apa Padahal mereka sering berhubungan dengan makanan-makanan yang menjadi konsumsi mereka Nah, makanya untuk anak-anak SD ini sebenarnya adalah semen yang paling strategis Supaya anak-anak itu setidaknya dia memahami makanan yang berisiko itu Supaya dihindari Itu yang pertama Kemudian yang kedua, ketika anak-anak ini sejak awal dia sudah ada pemahaman seperti itu Maka itu akan menjadi kebiasaan hidupnya Akan menjadi gaya hidupnya Sehingga mereka ini satu sebagai aset kita Yang kedua adalah juga sebagai kader kita Nah, dia akan menjadi kader kita kepada teman-teman sepergaulannya Itulah strategi yang dipikirkan dari anak-anak sekolah Dalam hal ini juga dilaksanakan Serah terima kenang-kenangan Yang dilakukan oleh SD ITA, Mutiara Insani Batam, dan Bepom Kepri Tim Repetengkel setuju menginformasikan Terima kasih telah menonton!